Oke, balik lagi bersama dengan kita di Sik Life Music. Banyak orang yang bilang sama saya, Kak, aku nggak bisa latihan di rumah, nggak ada drumnya. Kak, aku nggak bisa latihan. Ada drumnya tapi nggak boleh dimainin sama mama berisik, dan lain sebagainya. Dengan kendala-kendala tersebut menjadi satu hal yang, wah, kayaknya jadi sulit sekali untuk latihan. Sebenarnya, dengan budget yang murah, tetapi dengan motivasi dalam diri kita yang bener-bener mau latihan, sebenarnya teman-teman masih bisa latihan. Dengan bermodalkan stick drum, dan juga ini. Ini namanya pad. Jadi buat teman-teman yang sekarang, oh, aku belum punya budget buat beli drum, yaudah, teman-teman beli stick, beli pad. Karena dengan ini, teman-teman bisa latihan. Dengan alat ini, teman-teman bisa berlatih dengan silent. Mau di kamar bisa, mau di rumah bisa, mau di manapun bisa, di dapur bisa. Jadi teman-teman bisa berlatih kapanpun teman-teman mau. Nah, padnya ada yang ini agak besar, ada yang kecil juga. Jadi teman-teman bisa beli, cari, itu sekarang udah banyak banget. Dan yang penting adalah, bukan alatnya sebenarnya, tetapi bagaimana teman-teman mau untuk teman-teman mau melatih diri teman-teman dengan lebih baik, gitu. Kalau teman-teman sudah tahu tekniknya, sudah cari-cari tekniknya bagaimana, ya teman-teman harus latih. Karena yang namanya bermain musik itu, berhubungan juga dengan motorik. Bukan hanya kita harus tahu teknik apa, sticking-nya apa, bagaimana cara sticking, tapi kita juga harus aplikasikan itu dalam latihan-latihan kita. Dan stick dan pad ini, sangatlah membantu kita untuk kita bisa meraih skill yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi buat teman-teman, intinya sih bukannya alatnya, gitu. Tetapi bagaimana motivasi kita untuk kita bisa maju, untuk kita bisa next level dalam kita bermain musik. Itu aja tips saya hari ini. Kiranya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan semangat latihan, jangan lupa latihan hari ini. Dan buat teman-teman yang masih males-malesan, jangan sampai ketinggalan. Yuk, mulai latihan dari saat ini. Thank you buat waktunya teman-teman sudah tonton video ini sampai habis. Dan kita akan ketemu lagi di next episode di Siklave Music.